Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Cancer, ketemu lagi di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif Menghadapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas kabar baik yang akan dirasakan oleh teman-teman Cancer di bulan Mei tahun 2023 ini Nah apakah kabar baik yang akan dirasakan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Di bulan Mei tahun 2023 ini Simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu dekartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja inilah kabar baik di bulan Mei 2023 Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer di bulan Mei 2023 Di sini bisa kita katakan Teman-teman Cancer akan mengalami perkembangan yang cukup bagus ya Meskipun ya di fase awal bulan Mei Mungkin kamu seperti yang saya sampaikan kemarin Masih banyak fitnah, omongan negatif, gosip dari tetangga, dari lingkungan sekitar kamu yang kurang mendukung Di sini memang masih kamu rasakan Tetapi kabar baiknya adalah Di bulan Mei tahun 2023 Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu berada dalam satu situasi yang bisa merasakan Adanya perkembangan yang baik bisa merasakan Adanya perkembangan yang positif di dalam posisi kehidupan kamu Dan bahkan kamu walaupun di fitnah Walaupun dihancurkan, diremehkan, dan segala macam Teman-teman Cancer bisa bangkit Teman-teman Cancer bisa membuktikan kepada para pembenci kamu Bahwa kamu bisa sukses dengan sendirinya Dengan mandiri, tanpa bantuan siapapun Dan ini memang kartu yang cukup potensial sekali Kuat sekali Dirasakan oleh teman-teman Cancer Kamu di bulan Mei tahun 2023 ini akan selalu dilingkupi Dengan berbagai macam keberhasilan Karena apa? Kamu punya kekuatan yang luar biasa Makanya ketika kamu di fitnah, diremehkan, dihancurkan, ditendang, dan segala macam Kamu tidak mudah terjatuh Karena apa? Kamu betul-betul tahu potensi, kemampuan yang ada di dalam Dalam posisi kehidupan kamu Dan bahkan di bulan Mei tahun 2023 ini pun Kamu juga bisa untuk lebih percaya diri Menghadapi berbagai macam kenyataan-kenyataan yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu juga harus selalu bisa untuk bersyukur Karena apa? Bulan Mei tahun 2023 ini juga bisa dikatakan Adalah bulan terbaik bagi teman-teman Cancer untuk terus berkembang Dan juga mendapatkan potensi keberhasilan Ataupun potensi kesuksesan di dalam kondisi kehidupan kamu Dan luar biasanya Di bulan Mei tahun 2023 ini Teman-teman Cancer kamu bisa untuk enjoy Bisa menikmati segala kenyataan yang ada Segala takdir yang kamu jalani di bulan Mei tahun 2023 ini Betul-betul bisa kamu jalani dengan sebaik-baiknya Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu di bulan Mei tahun 2023 ini Kamu tidak perlu merasa khawatir Tidak perlu merasa bimbang Tidak perlu merasa cemas Karena apa? Kamu cukup enjoy gitu loh Mau di fitnah Mau diremehkan Mau dihancurkan Dan segala macam Kamu cukup bisa menikmati Hal-hal yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Dan kamu pun juga memiliki kapasitas yang luar biasa Artinya apa? Kamu bisa menghadirkan energi yang baik Bisa menghadirkan energi yang positif Di dalam posisi kehidupan teman-teman Cancer Sehingga apa? Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Energi negatif yang masuk Bisa kamu ubah menjadi energi yang positif Kamu di fitnah Kamu direndahkan Kamu diremehkan Itu menjadi bahan bakar Yang bisa membuat teman-teman Cancer Senantiasa merasakan Adanya hal-hal yang baik Merasakan Adanya hal-hal yang positif Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa ini juga merupakan Satu hal yang baik Merupakan satu hal yang positif Yang tentu saja bisa diterima Dan juga bisa dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Jadi ya bagi teman-teman Cancer Kamu harus selalu bisa untuk bersyukur Kenapa? Bisa mengubah hal negatif Menjadi energi yang positif Yang bisa membantu kamu Untuk mencapai kesuksesan Dan juga keberhasilan kamu Di bulan Mei tahun 2023 ini Dan kemudian Di sisi yang lainnya Secara segi perasaan Memang teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Secara segi perasaan Kamu lebih memilih untuk menjaga Perasaan orang lain Dibandingkan dengan perasaan kamu Nah ini apakah salah? Sejauh ini sih mungkin tidak salah ya Untuk bulan Mei tahun 2023 ini Tetapi disini saya juga menyampaikan Bagi teman-teman Cancer Apapun yang terjadi Kamu harus bisa untuk lebih mengutamakan Perasaan yang ada di dalam diri kamu terlebih dahulu Karena apa? Ketika bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu bisa mengutamakan perasaan yang ada Di dalam diri kamu sendiri terlebih dahulu Saya rasa itu juga akan memberikan satu hal yang bagus Itu juga akan memberikan satu hal yang positif Di dalam posisi kehidupan teman-teman Cancer Dan secara keuangan Saya rasa memang kamu juga cukup bersyukur Dengan kondisi keuangan yang baik Dengan kondisi keuangan yang cukup Disini saya lihat memang kamu akan memberikan Satu hal yang positif Di dalam posisi finansial kamu Dan bahkan disini saya sampaikan Walaupun ya ada beberapa hal yang terjadi Di dalam gejolak pengeluaran kamu Tetapi kamu masih bisa untuk memprioritaskan Beberapa keperluan yang positif Beberapa hal pokok Di dalam kondisi keuangan kamu Dan intensi kamu adalah bagaimana Kondisi keuangan kamu bisa berkecukupan Untuk diri kamu dan juga keluarga kamu Karena seperti yang saya sampaikan kemarin Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu berada dalam satu posisi Secara kondisi keuangan Lebih memprioritaskan Apa yang ada di dalam keluarga kamu Dan saya rasa ini juga bakal terjadi Ini juga bakalan terwujud Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya bagi teman-teman Cancer tetap bersyukur Di bulan Mei tahun 2023 Kamu senantiasa bisa merasakan situasi keuangan yang baik Yang terjaga Walaupun memang ada pengeluaran Tetapi kabar baiknya Teman-teman Cancer bisa menjaga situasi finansial kamu Dan terakhir Secara posisi hubungan asmara Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu juga harus selalu bisa untuk bersyukur Dengan keadaan yang baik Bersyukur dengan keadaan yang positif Yang ada di dalam posisi kehidupan kamu Artinya apa? Bagi yang sudah menikah Ataupun bagi yang belum menikah Bagi teman-teman Cancer Memang kamu bisa untuk menjaga Situasi-situasi yang bagus Menjaga situasi yang positif Di dalam hubungan asmara kamu Jadi ya bisa meminimalkan Beberapa persoalan-persoalan Yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Dan terakhir bagi kamu yang belum menikah Saya rasa memang Sisi kedewasaan Merupakan hal yang baik Pada posisi hari ini Sampai nanti di akhir bulan Mei Tahun 2023 Dan inilah kabar baik Zodiac Cancer Di bulan Mei tahun 2023 Ini resonate tidak resonate Semua tergantung kepada Moon and Racing teman-teman sekalian Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Bagaimana kesalahan Sampai ketemu di video yang berikutnya Jaya Jaya Widjaya Antih Lepur Dining Pangastuti Jaya Hadidining Rat Rahayu Sakudumadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh